saya suka blackroot ini karena irama lagunya dan banyak variasi suaranya dan bisa membuka sayap dan itu keren sekali jangan lupa subscribe ya Halo teman-teman semua perkenalkan nama saya Edoto saya disini membawa burung blackroot dua untuk dilompakkan ke kantoran gajiro saya suka blackroot ini karena irama lagunya dan banyak variasi suaranya dan bisa membuka sayap dan itu keren sekali itu kerawatan hariannya pertama pagi membersihkan kandang dan dijemur kira-kira jam 8 sampai jam 10 terus kita kodong sampai sore sore dibuka kita anginkan terus kita sampai malam dibuka kodong sedikit biar biar bisa makan dan besoknya begitu lagi terus kalau mau lomba dua hari atau satu hari sebelumnya kita mandikan dulu dan kalau besoknya lomba kita harus full krodong terus dan tidak ada selah sedikitpun biasanya kalau blackroot buka sayap ini saya biasanya pancing berainya atau membunyikan blackroot yang lainnya supaya bisa Garuda mungkin yang pengaruh atau buka sayap itu di krodong di krodong full terus kita buka mungkin kemungkinan besar akan buka sayap atau Garuda selamat menikmati awal saya beli burung blackroot ini harga dua juta dan selanjutnya seminggu lagi seminggu lagi saya melombakan alhamdulillah dapat juara dua dan satu terus ada yang nawar harga lima jutaan ke atas dan saya tidak jual dulu karena kemungkinan besar anaknya juga pasti bagus prestasi alhamdulillah kalau dibuat jika teman-teman semua yang ingin memelihara blackroot ini banyak variasinya burunya irama lagunya banyak variasi dan yang paling saya suka itu Garuda saya suka saya suka saya suka saya suka itu tadi cerita dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua salam jawab jangan lupa subscribe terima kasih telah menonton jangan lupa like dan chat tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk anda kita sub indo by broth3rmax